Hai guys, jadi hari ini aku bakal bikin QnA vlog Tadi abis live di Instagram juga QnA Dan berhubung gak sempet panjang waktunya Cuma 30 menit tadi, jadi aku bakal lanjutin QnA nya disini Jadi aku abis ngepost foto, terus abis itu aku ajak QnA Orang-orang yang mau nanya bisa tulis di komen Dan ini ada beberapa, cuma sebelum aku jawab pertanyaan-pertanyaan disini Aku bakal ceritain dulu Jadi pelanian tempatku sembunyi ini awalnya Inspirasinya itu adalah dari salah satu cerita seseorang Seorangnya itu entah bisa aku, bisa orang lain Pokoknya ya gitu deh Jadi ini bercerita kan tentang Ada kayak awalnya mereka kayak temenan gitu Mereka temen-temen Dari awalnya yang belum deket, terus jadi deket Terus abis itu, anggaplah cowoknya itu aku Terus abis itu aku punya temen, si cewek ini tuh kayak curhat terus ke aku Kayak, oh gue disini gue disakitin cowok gue mulu Kayak, kalo misal dari kita liat dari video clipnya ya Kayak si cewek curhat terus Terus abis itu sebenernya kayak gue Dalam hati gue tuh kayak, sebenernya ada gue lo nih, bener-bener sayang sama lo Nah terus akhirnya ujungnya si ceweknya mungkin sadar kalo misal gue tuh suka sama dia Dan sebenernya emang awalnya juga si ceweknya tau kalo misal gue suka dia Dan dia juga sebenernya suka sama gue, cuma dia masih ada cowok sebenernya waktu awalnya Jadi, dan ujungnya akhirnya jadian kalo diceritanya, DMV-nya Dan kalo misal di lagunya ini menceritakan tentang Gue tuh suka sama ini cewek Tapi dia, si ceweknya juga tau, tapi dia tuh belum yakin kalo misal bener gak sih ini cowok suka sama gue Jadi, karena sakit kayak gitunya gue pengen nyembunyiin perasaan gue aja ke planet yang ada di luar sana Sebenernya kayak gitu sih Nah, terus ceritanya ini ada hubungannya gak sama gue ya? Ya, ada sih sebenernya Jadi itu salah satu, bukan pengalaman ya? Ya pengalaman sih, pengalaman gue waktu dulu lah pernah Terus tapi, ujungnya jadian sih Tapi dulu udah lah, pacaran baru sekali kok Oke guys, sekarang kita liat pertanyaan-pernyataan Eh, pertanyaan yang ada Dari Alcaca Apriyanti Ada project bareng judi lagi gak? Kedepannya Setelah dengan acara aku, mungkin bakal ada duet lagi Cuma, kalo misalnya berjodoh lagi bakal ada lagi Jadi, ada sih nanti, tapi masih nanti Kalian harus tungguin ya Bakal seru sih Terus, habis itu ada dari Lusintia Apa yang menginspirasi Kakak untuk buat lagu Planet Tempatku Sembunyi? Jadi, sebenernya sering sih aku dirumah kalo misalnya lagi di depan piano Kebetulan lagi sama papa, kadang kita berdua kayak cerita-cerita aja gitu Apapun kadang cerita tentang masa lalu yang menyenangkan Kadang suka cerita, tapi ya gitu lah Ya aku juga suka cerita, ini gue kayak gini-gini Misalnya kayak, gue suka nih sama cewek, tapi gue bingung Dan emang mungkin dari situ kadang ada beberapa cerita aku yang jadi inspirasi juga mungkin Dan menyenangkan bahwa ini tuh sebenernya cerita gue jadi kayak Seru aja, cerita sendiri jadi lama Dan gak tau sih, mantan gue tau gak ya? Terus, ini banyak yang nanya mantannya siapa Kak? Ada lah, gak usah tau kalian yang lalu biarlah berlalu Tapi ini masih sering ke rumah sih Cuma yaudahlah Mantan tuh gak usah jadi musuhan sebenernya Emang sih udah putus Tapi kan tetep aja berubungan baik gitu Kayak dia masih sering, mantan aku tuh masih sering ke rumah, main, ketemu mama Karena emang jatohnya udah kayak keluarga sendiri sih, karena emang Jadi om pacaran tuh sebenernya udah lima tahun Terus itu putus Tapi kita masih ya, masih kontek-kontekan lah Dia curatin cowonya dia Kalo saya Curatin Ya ternah Dari Zerarisma 01 Kenapa tema MV nya luar angkasa? Ya judulnya aja kan planet Planet tempat kesembunyi Dan disitu diceritakan kalo misalnya aku tuh kayak geek gitu Dia kayak nerd suka Tentang hal-hal luar angkasa Dan ya jadi biar Medapet satu kesatuan aja dari planet Karena planet itu sebenernya disini Jadi kayak salah satu ungkapan Kira-kira gue menyembunyiin perasaan gue kemana ya Kayak gitu sebenernya Dan gue seneng juga kalo misalnya temanya luar angkasa gitu Jadi kayak gitu alasannya Kenapa temanya luar angkasa Dari Naila Nur Tadi Naila Nur Di Bisa main gitar gak Kak Arsi? Aku Bisa dikit Cuma asal gejreng-gejreng Piano semuanya Biasanya emang orang kalo misalnya Belajar piano tuh Main gitar tuh Rata-rata bisa sih Karena Cuma tinggal latihan Kortnya Njreng-njrengnya gitu lah pokoknya Wah banyak juga yang ototidak belajar sendiri Nah ini dari Miss Cheers Kuliah gimana? Jurusan apa? Kenapa beli jurusan itu? Nah Ini aku kuliah sekarang Baru mulai semester 1 Di London School of Public Relations Di Sentir Manfa Itu yang buat setelah semester 3 Jadi yang semester 1-2 nya di Intilan Tower Disitu menyenangkan banget Dan karena aku baru semester 1-2 Belum majoring Dan ini jurusannya aku ngambil ya Sesuai dengan judulnya London School of Public Relations Pasti Tentang Ilmu Komunikasi Aku sih kayaknya bakal milih Antara Public Relations Atau gak Markom Marketing Communication Cuma kan kalo misalnya PR tuh lebih Membahas teori-teori yang ada di Ilmu Komunikasi sih Kata aja Banyak yang bilang gitu Kalo misal Markom Katanya lebih secara general Layak yang dilata gitu sih Tapi Aku sih meliru Kan Karena baru semester 1-2 Jadi Baru belajar tuh Intro to every major Jadi kayak Di LSPR Ada Beberapa major Dan semuanya itu Dipelajari di semester 1-2 Intronya Nah ini menarik nih Dari Intan Angelino Gimana perasaan sebenarnya Asra sama Jody Jujur Ya Gimana ya Kayak Jody kan temen duet Dan Kita kenal juga udah lumayan lama Jody suka curhat Aku juga kadang cerita-cerita juga Dan Ya Sayang lah Pastilah Gimana sih Kita udah kenal lama Udah tau plus minusnya masing-masing Karena itu jadi emang Ya kita saling support satu sama lain aja Kalo misalnya mikirin Oh ini pacaran nih Kagak sih Gua sih emang deket aja Kayak Kalo jodoh Entaranya masih muda Pusing mikirin jodoh Mendingan fokus belajar Terus habis itu sama Kering Nah Kebetulan Jody juga Keluarganya baik juga Sama aku Mamanya Papanya Papantok Karena Mama aku tuh Dari Jogja Dan Mereka juga keluarganya Jody juga jadi Jogja Jadi Berasa kayak emang Kayak udah keluarga deket aja Jadi Kita satu sama lain Kayak Komis tuh pasti kayak Nyatu aja gitu Gak tau kenapa Menyenangkan lah Sekarang Ada dari TS.ayuni Ada niatan buat album gak Kak? Ada Ada niatan Dan Albumnya akan Di Berapa mungkin Tahun depan Di 2019 Bentar lagi sih Jadi mungkin Sekitar awal tahun 2019 Bakal Melalui single baru Setelah pelangit ini Mungkin bakal Melalui single baru Dan mungkin Sekalian sama album juga Tergantung Melalui situasi Tahun depan gimana Dan Untuk materi-materinya Sebenernya udah disiapin Ada banyak Banyak yang ikut juga Di dalemnya ada Kemari Ada musisi-musisi hebat juga Dari Jesse Shanda Haris Ada 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 Febri Ezra Yang ikut dalam Membuat Beberapa lagu Ada Handi Handi Soul vibe Ada Tengku Shafiq Dari 3 komposer Dan pastinya bakal menyenangkan banget Dan yang mixing ada dari Mas Ryan Drasunito Yang sangat Berbakat dalam Main drum yang sangat hebat Genius Sekali kalo bisa aku bilang Mas Ryan main drumnya Dan dia yang baru aku mixing Di beberapa lagu Yang sudah dipersiapkan Lalu Abis ini Ada Oke Dari Salma R. Chanda Apa yang kakak harapin di dunia permesikan Indonesia Nanti Semoga ya Di Tahun 2019 Dan kedepannya Semakin Banyak Lagu-lagu Yang berkualitas Semakin Banyak Lagu yang bagus Dan juga Ya Bisa lah Bisa bersaing lah Di luar Kayak kan Gak cuma lagu-lagu luar doang yang bagus Kayak kemarin Alala abis menang Di Mama Di Korea Itu salah satu pencapaian yang luar biasa Dan keren banget Untuk membuat muskin addiction jadi lebih baik lagi Dan semoga dengan adanya aku Di industri muskin Indonesia bisa Membawa Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi Jadi aku bakal Berusaha untuk menciptakan Lagu yang bagus Lagu-lagu yang senang di banyak orang Cuma kan kalo misal Masalah perkara Berapa banyak yang suka Berapa banyak yang senang Itu kan emang Tuhan udah gak sih Jadi kayak Ya Yang penting kita berusaha ini Kacau Dari Z Heian Sebenernya Kak Arsi sama Kak Jodi pacaran gak sih? Kak Agak Hei Kita cuma temen deket aja kok Gak Di cowok atau kecurhat Cuma Ya emang deket banget Dan Jadi kok kadang suka cerita tentang cowok Aku juga kadang suka cerita tentang Cewe juga Kan Aku udah bilang gitu Kalo jodoh gak ada yang tau Jodoh udah di tangan Tuhan Jadi Santai aja lah Kak Kita emang nyari sih Nyari cewe tapi Gak usah yang Kayak Kopelis buat kaya Gua harus pengucing ini Gua harus pengucing Gua usah Santai aja Kita Tenang aja Gitu Sans aja Oke guys Sekitu dulu QnA nya yang aku jawabin Terima kasih udah banyak yang nanya Dan juga Terima kasih Atas supportnya Gua udah dengerin lagu dengan caraku Planet Tempatku sembunyi Dan emang Semoga Bisa memberikan inspirasi Untuk banyak orang di luar sana Dan membawa Berkah untuk orang yang banyak Dan Membawa Industri musik Indonesia menjadi baik-baik Sampai bertemu lagi semuanya Nanti aku bakal tanya-tanya lagi Eh bakal jawab-jawabin pertanyaan kalian lagi Dan Satu lagi Aku bakal ngisi Youtube ini Udah bakal bikin konten yang banyak Yang seru juga Pastinya Mungkin bakal mulai Belajar nge-vlog mungkin Bakal Cover-cover lagu juga mungkin Jadi Kalian harus subscribe Dan jangan lupa untuk Mike Dan comment Terus juga share ke teman-teman kalian Thank you so much Dadah